Di desa ini semua pria dibagikan alat ehem-ehem guys Mereka semua mengantri menunggu giliran Kedua pria ini menertawakan benda itu karena terlihat sangat lucu Mereka juga mengira itu adalah balon jadi mereka meniupnya tuh Saat pulang ke rumah, pria ini membawa dua balon itu di tangannya Sang ayah yang sedang santai di luar rumah menanyakan apa yang dia lakukan dengan balon itu Karena penduduk di desa ini buta huruf dan si ayah pun juga tidak mengerti Dikasilah sisa alat ehem-ehem yang dia miliki Sang ayah ternyata ikut-ikutan meniup alat tersebut Tapi dia gak bisa-bisa Tak lama si istri pun keluar dan melihat suaminya yang sedang meniup alat itu Setelah itu sang suami pun menyuruh istrinya untuk coba meniup alat tersebut Ternyata si istri juga kesulitan guys Terus sang anak pun keluar lalu melempar senyuman dan menertawakan kebodohan mereka Aduh sungguh membagongkan ya guys Saat sedang menyetir di depan cowok ini tiba-tiba ada sebuah portal Dia sangat kaget sedangkan mobilnya melaju dengan kencang Dan di dimensi lain ada sebuah kerajaan yang sedang melakukan rapat penting Saat itu mereka mendengar bunyi dari gerbang Ternyata itu adalah bunyi dari mobil cowok tadi guys Portal itu ternyata membawa sang cowok ke dimensi ini Semua orang kaget dan shock banget melihat kedatangan cowok tersebut Cowok ini akhirnya keluar dan dia merasa heran dengan apa yang ada di hadapannya Setelah itu cowok ini pun kabur tuh Dia menuju pasar dan melihat semua orang berpakaian seperti zaman kerajaan Semua orang juga heran melihat penampilannya yang berbeda Kemudian prajurit pun melihat dan menangkapnya Dan dia kembali dibawa ke kerajaan Wah gimana nih kelanjutannya apakah cowok ini bisa kembali lagi ke dunianya Coba komen Pasangan ini sedang bersembunyi dari ketua adat yang menentang pernikahan mereka guys Dengan susah payah mereka bergelantungan di tali itu Para ketua adat tidak mencurigai sumur yang ada di depannya Mereka pergi mencari di tempat lain Setelah itu pasangan ini pun lari dari sumur tersebut Kemudian ketua adat juga menanyakan ke para remaja apakah mereka melihatnya Tapi sayangnya mereka tidak melihat sama sekali Tanpa disadari ternyata mereka berdua bersembunyi di tenda cewek ini Semua orang pun melindunginya dari ancaman bahaya ketua adat Malam itu juga pasangan ini hendak pergi dan menaiki bus yang melintas Mereka merasa lega tapi ternyata bus tersebut ditumpangi oleh para ketua adat yang selama ini mencari mereka Wah gimana nih kelanjutannya apakah mereka akan selamat dari hukuman Coba komen Cahaya ini adalah arwah dari seseorang yang sudah meninggoy Arwah orang tersebut seketika memasuki sebuah telur yang ada di daun ini Daun tersebut tiba-tiba bergerak mengalir mengikuti arah air Keesokannya mayat laki-laki tersebut ditemukan oleh para warga Cewek ini kaget ternyata itu adalah kekasihnya 10 hari kemudian telur ini pun mulai menetas Telur ini mengeluarkan cahaya emas dan bergerak memecahkan cangkangnya Secara perlahan muncul antena kemudian kepalanya Hewan ini dengan gagam menginjakkan kakinya Dia juga melihat ceklilingnya dengan teliti Ternyata ini adalah seekor lalat yang mau balas dendam Telur-telur yang lain juga pada menetas Terus mereka berkerumun dan terbang di udara Sedangkan lalat ini seperti takut dan tidak bisa terbang Tak disangka ada air yang tiba-tiba datang Lalat ini berusaha berlari dan melompat ke sana kemari Sampai akhirnya lanjut part 2 Part 2 Lalat ini melompat dari batu satu ke batu yang lain Karena air semakin tinggi membuat batu jadi tenggelam Si lalat hampir saja tenggelam Tapi dia berusaha membuka sayapnya Dan akhirnya dia pun bisa terbang Dia terus terbang sampai tiba di taman bermain Disana dia terinjak sebuah sepatu Tapi untungnya dia bisa selamat karena sembunyi di sela-sela sepatu Lalat itu pergi dan masuk ke sebuah mulut Kemudian keluar bersamaan dengan gelembung ini Dia juga nempel di bola pingpong Bola pingpong dilempar Lalat pun jadi ketar-ketir tuh Kemudian dia terjatuh di sebuah apel Tiba-tiba ada si akur burung disana dan mau mematuknya Tapi si lalat terbang dan masuk di sebuah celah rumah Dia juga hinggap di gelas sampai akhirnya dia teraduk-aduk di dalam teh Sampai akhirnya dia melihat seorang pria Dan ternyata itu adalah orang yang membunuhnya Dia pun berusaha keluar dan sampai akhirnya lanjut partiga Partiga, lalat ini melihat kekasihnya menangis Dan air matanya jatuh di atas meja Lalu si lalat pun menuliskan sesuatu Cewek ini memperhatikannya dan ternyata lalat itu menuliskan namanya Cewek ini kaget dan mengulurkan tangannya Lalu mengajak lalat itu berbicara Wanita ini juga menanyakan siapa orang yang membunuhnya Si lalat pun terbang ke sebuah foto yang ternyata itu adalah Roy Melihat hal itu cewek ini pun sedih dan terpukul Dia tidak menyangka kalau Roy melakukan semua itu Sejak saat itu cewek ini menjaga lalat dengan baik Bahkan dia sampai membuat kacamata pelindung untuk sang lalat Karena itu sang lalat jadi senang dan merasa aman Si lalat mulai beraksi mengganggu Roy yang membunuhnya Dia terus mengganggu sampai membuat Roy kewalahan seperti orang stres Wah kecil-kecil cabai rabit juga ya ini si lalat